Rekomendasi hotel selama ada di Bangkok, Thailand Ini daerahnya tuh ada di Pratunam Dan strategis banget Langsung aja yuk, aku bakal ngajakin kalian room tour di Bird Room Hotel Ini adalah hotel yang aku tempatin selama aku ada di Bangkok, Thailand Nah ini pas masuk, kita langsung ketemu lobby-nya Nah disini kalian bisa check-in, proses check-in-nya disini ya Pas check-in, tadi aku ditanya mau kamar di lantai berapa Dan aku milih lantai 3 dan ada jendelanya Nah ini langsung aja kita jalan ke kamar aku Nah ini lurus, terus belok kiri Kita cari lift ya, gak mau jalan pake tangga karena capek Nah ini udah ketemu lift-nya, langsung aja kita pencet Kita tunggu, kita naik ke lantai 3 Pas check-in kalian gak usah khawatir terkendal bahasa Karena mereka bisa pake bahasa Inggris Terus staff-nya juga ramah-ramah banget Jadi bener-bener ngebantuin aku banget pas tadi check-in Ini udah sampe di lantai 3, langsung aja kita belok kiri Nah terus ini kita belok kanan Terus lurus sedikit, tuh udah ada nomor kamarnya Terus aku belok kiri Dan ini udah sampe deh di kamar aku, nomor 312 Langsung aja kita tap kuncinya ya Tuh langsung kebuka Nah ini dia kamar aku Disini aku berdua ya sama temen aku Jadi aku minta kasur yang single Nah terus ini disebelah kanan ada telepon Buat nelfon ke staff yang ada di bawah Kalau kalian ada perlu apapun gitu ya Nah terus disini ada AC juga Gak wajib banget ini AC ya Karena di Thailand tuh panas banget Terus disini ada TV juga Jadi kalian bisa nonton kalau kalian bosen Terus ini ada lemari Kasihnya gede banget Terus di dalamnya udah ada gantungan bajunya gitu Nah terus ini jendelanya itu bisa dibuka Jadi kalian bisa liat di luar kayak apa Dan ini malemnya jadi gak keliatan apa-apa Disini tuh lampunya gak terlalu terang ya guys Jadi redup-redup gitu Kayak mau bobo lah Nah terus ini di meja ada air minum Terus ada gelas juga Terus di bawahnya ada kulkas Ini kulkas kecil bisa dipake ya Ini dingin sih lumayan kulkasnya Nah terus ini ada anduk Anduknya dua Terus langsung kita ke toilet Ini toiletnya gak terlalu luas sih Menurut aku kecil ya Tapi lumayan lah ya Ini ada washtapel Terus ada klosetnya juga Nah terus ini buat mandinya ada shower Ini showernya air hangat ya guys Terus ada tanpa sabunnya juga Nah disini itu kalian gak dikasih Sikat gigi sama odol Jadi cuma dikasih sabun mandi doang Jadi kalian wajib banget prepare Dari rumah ya Bawa Sekarang aku mau kasih tutorial Buat pesen hotelnya Nah ini aku pesennya di Agoda Langsung aja kita buka dulu Agodanya Terus kalian klik hotel Abis itu kalian klik Pratunam dan isi tanggal Kalian mau check in tanggal berapa Dan check out tanggal berapa Terus kalian cari aja deh Nah disini tuh banyak banget hotel-hotel murah Di daerah Pratunam Kalian bisa cek-cek hotel yang kalian mau Harganya mulai dari Rp218.000 aja Nah tuh kalian tinggal pilih deh Kalian mau yang mana Yang sesuai budget kalian Untuk bedroom hotel ini bisa kalian lihat ya Harganya murah cuma Rp240.000 gitu Dan aku udah pikir-pikir nih Mau pilih hotel yang mana Akhirnya aku memilih Untuk pesen si bedroom hotel Nah langsung aja Aku klik si bedroom hotelnya Terus kalian disini bisa lihat-lihat Hotelnya kayak apa Ada foto-fotonya gitu ya Jadi Kalian bisa menyesuaikan aja Kalian suka sama hotel ini atau enggak Tinggal kalian cek aja Fasilitasnya ada apa aja Terus kalian suka atau enggak Langsung deh kalian order Karena di Agoda ini tuh Bener-bener lengkap banget Nah disini juga kalian dikasih tau Hotelnya deket kemana aja Karena aku udah oke banget Sama hotel bedroom ini Langsung aja deh aku pesen Tanpa pikir panjang Disini tuh aku pesennya Selama 4 malam Dari tanggal 27 Sampai tanggal 31 Nah totalnya itu Sekitar 1 jutaan Nah ini aku kasih tutorial Sebagai reka adegan aja ya guys Jadi Bukan Yang pas aku check out kemarin Nah ini Jadi kalian bisa Sebagai referensi lah ya Kalau kalian mau pesen si Bedroom hotel Nah ini aku kasih lihat ya Pesenan aku kemarin Kalau gak salah Disini aku juga dapet Cashback gitu Jadi Bener-bener murah banget sih Menurut aku ya Sesuai dengan Budget yang aku punya Nih ya Aku kasih lihat ke kalian Aku pesen Tanggal 27 Sampai tanggal 31 Itu Totalnya Cuman jadi 1 juta 46 ribuan aja Itu dia Room tour Dan cara pesen hotel Termurah dari aku Makasih udah nonton Video aku kali ini Jangan lupa Support aku terus Tonton aku di Next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax